Intro Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Ton Taifur, pasukan khusus Kostrad TNI Angkatan Darat Oke, sebelum masuk ke pembahasan Langkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut Setiap 6 Maret Diperingati hari ulang tahun Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Kostrad Pasukan yang dikenal sangat senyap Dalam jalankan misi ini Memiliki keahlian khusus yang sama Dimiliki dengan Kopassus bahkan Rinja A Agar bisa menjalankan tugas-tugas sulit di medan perang Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad pun Membentuk pasukan elit Namanya Peloton Pengintai Tempur atau Ton Taifur Yang memiliki beragam kemampuan Salah satunya adalah operasi pembebasan Sandra Salah satu keberhasilan pasukan Ton Taifur adalah sebagai kekuatan inti dalam operasi pembebasan Sandra di Papua pada pertengahan November 2017 lalu Sebagai pasukan yang berkekuatan satu kompi atau sekitar 200 orang Tugas utama Ton Taifur adalah sebagai penyusup ke wilayah musuh Dan mengumpulkan info intelijen, melakukan sabotase, melakukan serangan dadakan, dan lainnya Pasukan dengan seragam hitam dan baret hijau ini juga disiapkan sebagai pasukan anti-terror Kostrad Motor tempurnya adalah lebih baik hancur lembur daripada harus menyerah dalam pertempuran Pedoman Ton Taifur dalam bertempur dengan prinsip beran mati mengambil intisari wejangan panglima besar Jenderal Sedirman Jenderal besar ini pernah mengucapkan kalimat lebih baik hancur bersama debu kemerdekaan daripada hidup subur di alam penjajahan Selain dibekali kemampuan intelijen, tempur, dan penguasaan pergerakan musuh Para prajurit Ton Taifur juga dibekali kemampuan berperang dan beragam persenjataan Kemampuan lain yang dikuasai prajurit Ton Taifur adalah teknik bertahan hidup di hutan, di perairan, dan lainnya Ketika sedang berlatih mengumpul di dalam tanah atau air bersama pelengkapan tempurnya itu Personel Ton Taifur hanya mengandalkan alat bantu pernapasan yang sederhana berupa pelepah daun pepaya atau batang dahan bambu Secara hirarkis atau garis komando, kompi Ton Taifur berada di bawah naungan detesemen interkostrad Paling tidak terdapat dua kompi dan masing-masing kompi berkekuatan sekitar 120 personel Penggembangan prajurit Ton Taifur dilakukan di berbagai tempat Antara lain Batu Jajar Bandung untuk pendidikan para terjun Gunung Sanggabuana untuk pendidikan pertempuran hutan Waduk Jatiluhur untuk menguasai kemampuan tempur di air Dan Pondok Dayu di Jakarta Utara untuk pendidikan kemampuan tempur laut Dengan beragam kemampuan yang dimiliki Pada prinsipnya Ton Taifur merupakan pasukan elit kostat yang siap diterjunkan di semua medan kapan saja Oke itulah dia pembahasan tentang Ton Taifur Pasukan khusus kosta dan diangkatan darat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!